Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wanokiri adalah pemanfaatan akun pdkwanokiri.id Dengan akun pdkwanokiri.id ini kita bisa melakukan pembelajaran dengan siswa, kita bisa membuat meeting, kita bisa memanfaatkan akun ini juga untuk melakukan kegiatan kolektif guru, baik di KKG maupun MGMP, K3S, MKKS, dan lainnya. Nah, selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menggunakan akun ini untuk mendukung berbagai sistem yang dibangun seperti portal pembelajaran, kemudian ada EKTSP, ada E-Sertifikat, EKKG, dan berbagai inovasi lainnya. Nah, tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara melakukan aktifasi akun pdkwanokiri.id kemudian tutorial lain bisa disimak di bagian deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Langkah awal untuk melakukan aktifasi akun pdkwanokiri.id adalah kita membuka browser, kita bisa menggunakan browser berupa Google Chrome, kita juga bisa menggunakan browser Microsoft Edge maupun browser yang lain seperti Mozilla Firefox, Opera, dan browser-browser lain sesuai dengan yang biasa kita gunakan. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan browser berupa Google Chrome. Kita double-klik, kita buka. Kemudian di bagian alamat internet atau address bar di pojok kiri atas. Sekali lagi di pojok kiri atas bukan di kotak pencarian, tapi di pojok kiri atas. Silakan diketikkan alamat portal.office.com Seperti yang ditunjukkan pada layar, alamat yang kita akses untuk menuju ke portal Office 365, akun pdkwanokiri adalah portal.office.com Jika sudah dituliskan dengan benar, silakan diklik enter dan tunggu beberapa saat sampai kita dibawa ke halaman sign in seperti yang ditunjukkan pada layar. Jika muncul seperti ini, maka silakan masukkan akun pdkwanokiri.id yang telah kita terima atau akun pdkwanokiri.id yang sudah dibuatkan dan diberikan oleh admin. Kali ini kita akan mencoba mendemokan, mengaktifasi akun pdkwanokiri seperti yang ditunjukkan pada layar. Karena hanya untuk kepentingan demo, maka kita sebut akun demo seperti yang ditunjukkan. Nah, silakan akun ini bisa dikopi ataupun diketik ulang dan dimasukkan di halaman sign in ini seperti yang ditunjukkan pada layar berikut. Pastikan pengetikan akun ini benar. Semua digit terketik tertulis dengan benar. Jika sudah, silakan diklik tombol next Nantinya kita diminta memasukkan password yang diberikan oleh admin atau password bawaan, password awal dari akun pdkwanokiri.id ini silakan dimasukkan password yang sudah diberikan oleh admin sebagai contoh kita menggunakan password ini sebagai bawaan Tentu setiap akun nanti passwordnya berbeda-beda silakan diketikkan password sesuai yang diberikan oleh admin sekali lagi ya Passwordnya kita masukkan, kemudian bisa diketik, bisa dikopi seperti akun tadi Jika sudah, silakan diklik tombol yang warna biru yaitu tombol sign in Nah, untuk tahap awal ini kita akan diminta memasukkan password yang bawaan dan diminta memasukkan password pengganti atau password yang baru Sekali lagi, di sini ada tiga yang harus diisi Current Password itu adalah password yang diberikan oleh admin atau password awal, password bawaan Kemudian, new password dan config password adalah password yang kita kehendaki Untuk baris pertama, current password atau password saat ini kita isi dengan password yang diberikan oleh admin Kemudian, new password ini silakan dipilih sendiri password yang kita inginkan Dengan catatan, dengan ketentuan password baru ini harus minimal 8 karakter ada huruf besar dan ada huruf kecil Baris ketiga kita isi sama dengan baris kedua yaitu password yang kita inginkan Kita ulang Baris pertama diisi password bawaan atau password awal yang diberikan admin Password baris kedua dan baris ketiga adalah password yang kita inginkan dengan ketentuan minimal 8 karakter ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka Jika sudah, silakan diklik sign in Jika muncul komentar seperti ini, tidak perlu kita simpan Nah, di tahap aktifasi Biasanya sistem meminta kita untuk memasukkan informasi yang lebih banyak Dalam hal ini, kita diminta untuk memasukkan nomor HP yang masih aktif Fungsinya adalah ketika suatu saat kita lupa password Maka kita akan bisa melakukan riset password secara mandiri Dengan berdasar nomor HP yang sudah kita daftarkan Ketika muncul tampilan seperti yang ditunjukkan pada layar Malka, silakan klik tombol next Selanjutnya akan tampil seperti yang ditunjukkan pada layar Pada tahap ini, kita diberi peringatan agar jangan sampai kehilangan akses kepada akun kita Jangan sampai kehilangan akses akun kita Oleh karena itu, kita diminta untuk melakukan setting otentifikasi nomor telpon Ada setting otentifikasi nomor telpon Agar suatu saat ketika kita lupa password, kita bisa melakukan riset password secara mandiri Nah, ketika sudah tampil seperti ini, silakan di klik di bagian set it up now Di bagian set it up now, kita klik Kemudian di select your country origin Ini kita isi dengan negara kita Kita pilih negara kita, Indonesia Kita pilih seperti ini Kemudian di kotak bawahnya, kita isikan nomor HP kita Kita isi nomor HP kita Pastikan nomor HP yang diisi adalah nomor HP yang masih aktif yang bisa menerima SMS Karena setelah ini, kita akan mendapatkan kiriman SMS untuk otentifikasi Silakan dituliskan nomor HP yang benar yang masih aktif Jika sudah, silakan di klik tombol text me Jika sudah, silakan di cek SMS yang terkirim Saat ini kami cek di HP sudah ada kiriman kode verifikasi Silakan ada 6 digit ya Ada 6 digit kode verifikasi dimasukkan Kali ini yang saya masukkan adalah kode verifikasi 692176 Ini adalah kode verifikasi yang dikirim secara acak Artinya nanti Setiap akun akan mendapatkan kode verifikasi yang berbeda-beda Jika sudah, silakan di klik verify ya Kita verifikasi Nah, disini sudah ada keterangan di centang warna hijau Bahwa otentifikasi kita sudah berhasil di setting ke nomor yang ditunjukkan pada layar Jika kita mau mengubah, bisa kita ubah Jika nomor itu sudah yakin kita miliki dan aktif, kita klik finish Tunggu beberapa saat sampai kemudian ada tampilan seperti ini Bisa kita klik yes apabila kita ingin tetap stay di akun ini Atau kita klik no apabila kita nantinya akan gunca ganti akun PDK Onogiri atau akun Office 365 yang lainnya Untuk memastikan bahwa akun yang Anda miliki sudah benar Ini silakan di centang saja Kemudian di pojok kanan atas Di pojok kanan atas ada icon yang menunjukkan inisial kita Ada inisial yang menunjukkan inisial akun kita Silakan di klik dan silakan dilihat apakah akun yang kita masukkan sudah benar Jika sudah, maka ini betul-betul portal Office 365 yang kita miliki Dan kita bisa menunjukkan berbagai aplikasi yang ada Dengan klik tombol yang ada di pojok kanan bawah Yaitu tombol All Application Kita klik saja Nantinya kita bisa menemukan banyak sekali fitur Office 365 yang bisa kita gunakan Dan bagaimana cara pemanfaatan aplikasi-aplikasi ini Silakan di cek di bagian deskripsi video ini Kita sudah menyiapkan banyak tutorial yang bisa dimanfaatkan untuk Menggunakan akun PDK Onogiri.id ataupun akun Office 365 ini Demikian tutorial cara melakukan aktifasi akun PDK Onogiri.id Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!